Assalamualaikum Sobat Dekriuk Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan saya terus ya Lagi-lagi kita ada di Kabupaten Purwalingga nih Seperti biasa kita bakal ngadain Grand Opening Lebih tepatnya ada di area Bobotsari Kabupaten Purwalingga Nah bagaimana dengan keseruan kita Terus ikutin kita ya di video kali ini Selamat datang di channel Dekriuk Jadi kali ini kita sedang berada Assalamualaikum Sobat Dekriuk Konnichiwa Sampai jumpa Video Assalamualaikum, Sobat Terkriuk. Alhamdulillah nih kita udah di Purbalingga, di Bogot Sari. Sari sambil saya udah ada mitra dan kriuk di Purbalingga. Silahkan Pak, bisa dikenalin dulu ke pemirsa. Assalamualaikum, nama saya Dwi Jaya Aron. Saya Ravlet, Bu Terkriuk, Bogot Sari. Boleh cerita sedikit nih Pak, latar belakangnya tuh apa sih sebelum Bapak gabung jadi mitra terkriuk? Bapak teman saya, tari awan, di developer perumahan di Bekasi. Oh, di Botabik juga. Iya, di Botabik. Makanya saya kenal di sana. Oke, untuk awalnya gimana tuh Pak? Bisa gabung jadi mitra dan kriuk? Nah, jadi di sana itu, saya udah kerja yang di Bekasi. Saya rekos, sekitar rekos itu ada mitra dan kriuk. Awalnya itu coba-coba. Dari coba-coba saya jadi langgana. Sering beli, sering beli gitu? Sering, sering. Oke, mengapa Bang Pak lebih tertarik buka di luar kota nih Pak, dibanding mitra dan kriuk? Nah, jadi kan saya ambil ini. Iya, jadi waktu pulang kampung, misalnya saya misalnya itu hobi bongkulinnya. Oh, iya, iya. Saya ajak tuh istri cobain di kriuk. Yang waktu itu belum ada di sekitar sini, di kota-kota kan jauh. Ya, coba, ternyata dia suka. Kita juga. Akhirnya kita juga jadi mitra dan kriuk. Oh, gitu. Apa nih alasan Bapak memilih dan reflecikan dibanding prinses-prinses lain? Sama, dari langgan yang itu kan ya 22 tahun. Oh, 22 tahun. Jadi, 2 tahun tuh rasanya tetap terjaga gitu. Ehm, konsisten lagi itu ya Pak? Ya, makanya terutama bukunya kuat, terus teriuknya itu, campurnya itu persatu. Iya, betul. Terus variasi menunya itu banyak. Oh, iya sih. Boleh diselesaian nih Pak, proses gabung menjadi mitra dan kriuk itu gimana tuh Pak? Prosesnya sangat tepat ya. Ini terus saya juga kaget, nggak ada prosesnya tepat lagi dalam hiburan hidup. Saya ajukan, terus ada tim dari kriuk yang mau hubungi. Habis itu langsung ada survei lokasi. Oh, survei lokasi, betul. Suri lokasi, sudah selesaikan aktivisasi. Mudah training, kalau buka. Buka itu ya? Iya, langsung terjual lagi. Alhamdulillah. Boleh kita tanya-tanya Pak, pada saat proses training Pak, menem-menu kriuk semuanya tuh, apakah ada kendala atau mudah-mudah aja gitu? Alhamdulillah sih, kemarin trainer-nya Mas Paknya kayak bagus, mudah dimengerti, cukup jelas di yoga trainingnya, walaupun menu-nya banyak, tapi alhamdulillah bisa dimengerti lah. Mudah lah ya gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, harapan Bapak nih, untuk outlet Bapak dan juga manajemen dokter itu apa ya Pak? Terima kasih, outlet saya yang dikongkos hari ini, terus beropan. Amin. Kita juga bisa buka japan lagi, nanti bisa. Oh, haruslah. Amin. Untuk manajemen The Kriuk, mungkin topisnya, mungkin ya, topisnya ditambah lagi, kan mungkin sudah makin banyak di sini nih ya. Varian menu-nya nih, yang kekinian-kekinian. Oh iya, biar kita terus mengikuti. Betul, bisa di jaman untuk menu-menunya gitu kan. Betul. Mungkin ada kesan dan kesan nih Pak, untuk pemirsa, bagi mereka yang mau gabung The Kriuk atau calon-calon kita The Kriuk? Bisa, pokoknya jangan ragu-ragu, segera join dengan The Kriuk. Atau jangan sampai ketumbuhan. Betul. Mungkin bisa diinfokan nih Pak, untuk warga Bobotsari dan sekitarnya, Bisa diciptakan juga, yaitu tempat untuk alamatnya di mana, Sama bukanya itu, jam berapa sampai jam berapa. Oke, kan. Khusus buat warga Bobotsari dan sekitarnya, mampir di jam segitu, di alamat yang sudah disebutkan. Biar tambah semangit lagi nih Pak, kita jago The Kriuk dulu ya Pak ya. Oke. Oke. The Kriuk, jagonya Kriuk, asli Indonesia. Langsung aja mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada info baik nih buat warga Bobotsari Purbalingga dan sekitarnya. The Kriuk Fresh Chicken hari ini, lagi grand opening, ada promo gratis dicip ayam. Buat warga sekitar yang mau cobain The Kriuk, yang mau cobain ayam chicken crispy, bisa langsung ke lokasi. Dicobain ayamnya gratis, dicipt-icipt. Dan juga ada promo lainnya. Minimal beli 2 item gratis, 1 varian The Kriuk. Langsung aja mampir. The Kriuk, jagonya Kriuk, asli Indonesia. Oke. Coba bisa dititahkan ayamnya itu gimana menurut Mas ini? Enak. Itu bunyanya itu sampai dalam. Resep ya? Resep. Kalau udah lupa, tepungnya itu kriuk-kriuk juga. Oh, itu paling mantep ya. Kalau ini sampai. Kalau ini pas tepungnya matang, galunya juga matang ya? Sambelnya itu. Sambelnya soalnya peges. Peges banget ya? Nggak bohong ya? Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di daerah Bobocari. Kita dari The Kriuk Fresh Chicken mengadakan. Promo ajib-ajib ayam gratis. The Kriuk, jagonya Kriuk, asli Indonesia. Oke, sekarang kita udah ketemu sama pelanggan The Kriuk nih. Dia udah cobain. Coba kita mau tau, menurut Masnya, gimana rasanya Mas? Rasanya sih lumayan enak. Tepungnya juga goreng. Ayamnya lembut. Ya, enak lah dimakan. Enak, oke. Menurut Mas, sama yang lain rasanya gimana Mas? Teman-teman juga, katanya enak tadi. Oke itu. Oke, lumayan enak guys. Kalian harus cobain ya. Langsung aja mampir ke lokasi Bobocari. Hai, Sobat The Kriuk. Nah, gimana tadi videonya? Seru kan? Ikutin terus kita ya. Pantau terus sosmed kita juga. Instagram, Youtube, dan lain-lain. Pokoknya jangan sampai ketinggalan terkait videonya yang seru-seru dari kita. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau gabung The Kriuk, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke? The Kriuk, jagonya Kriuk asli Indonesian. Terima kasih sudah menonton!